Makanya kita lihat aja di Insert News Highlight. Momen pergantian tahun nanti nampaknya semakin terasa lengkap dirasakan oleh pasangan Sandra Dewi dan Harvey Mois. Bagaimana tidak sang putra pertamanya Rafael Mois akan meraihkan ulang tahun keduanya pada 31 Desember mendatang. Seolah ingin mengukir kenangan manis bersama keluarga kecilnya, wanita kelahiran pangkal pinang itu dikabarkan akan meraihkan hari bertambahnya usia sang putra di Disneyland Hong Kong. Keputusan memilih Disneyland Hong Kong sebagai lokasi perayaan ulang tahun anak pertamanya itu terlintas dalam benaknya pada dua hari yang lalu. Sebelum menutup tahun 2019, rapper sekaligus YouTuber Young Lex datang membawa kabar gembira. Bagaimana tidak sang istri Ariska Nakesia baru saja melahirkan buah cinta pertama mereka. Kabar suka cita pasangan yang menikah pada bulan Juni 2019 itu pertama kali diketahui melalui Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, Young Lex membagikan kabar bahagia tentang kelahiran anak pertamanya. Dalam unggahannya itu pula, pria 27 tahun tersebut langsung mengumumkan nama anaknya yakni Zainab Alexander. Namun sayang ketika sang istri tengah berjuang hidup dan mati lewat proses persalinan, Young Lex tak bisa berada di samping istrinya tersebut lantaran terbentur urusan pekerjaan. Pebulu tangki semuda nan berbakat tanah air, Jonatan Christy berlahan-lahan mulai terbuka dengan hubungan asmaranya yang kini dijalani. Yap, beberapa waktu lalu pria kelahiran Jakarta itu memang sudah dikabarkan menjalin kisah asmara dengan salah seorang mantan personel GKT48, Echania Juniata alias yang kerap disapai Sanju itu. Keduanya pun enggan untuk mempublikasikan kepada publik. Namun melalui foto yang tersebar di jagad dunia maya, keduanya mulai berani mengumbar kemesraan di depan publik. Sebuah foto yang tersebar memperlihatkan Jojo dan Sanju tengah berpost bersama sepasang kekasih lainnya. Nah menariknya, pemenang New Zealand Open 2019 itu tak sungkan merangkul mesra XGKT48 itu. Bahkan keduanya pun melempar senyum kebahagiaan yang dirasakan ke arah kamera. Sampai jumpa.